Justru terbalik, karena ekonomi kita itu membutuhkan kepastian hukum. Justru menunda pemilu itu bisa menghadirkan ketidakpastian. Tidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, bisa membawa kita ke arah krisis konstitusional. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar pabrik polisi. Nah itulah pentingnya pabrik polisi. Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh polisi. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan. Apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjan TBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan pabrik polisi. SKPP Indonesia, sekolah pabrik polisi pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kembali ke show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Denny Indrayana, pakar hukum dan senior partner di Integrity. Halo Denny, apa kabar? Labar, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, senang bisa ketemu walaupun secara daring. Saya bangga Anda bisa ngajar di Melbourne. Mungkin kita mau ngobrol agak panjang nih, Denny. Kalau nggak keberatan, seperti biasa, saya tuh nanya mengenai masa kecil Anda. Lahir di Kalimantan Selatan ya. Betul. Mangga, silakan, keturunan Sunda bisa nyangkut di Kalimantan Selatan gimana tuh? Saya ditanya, Anda asli mana? Saya bilang kalau lahir di satu pulau, sebelah Tenggara, Kalimantan Selatan, namanya Pulau Laut. Ayah saya Sunda, ibu saya ya Banjar ya. Tapi saya juga ada darah Tionghoa dari Nenek. Jadi Nenek, ibu dari ayah saya tuh Tionghoa. Jadi ada Sunda, ada Banjar, ada Tionghoa, ya saya Indonesia lah. Amin. SD, SMP, SMA di sana ya? Jadi begini, ayah saya itu ketemu ibu di Pulau Laut itu. Beliau almarhum SMA-nya dulu namanya Sekolah Kehutanan Menengah Atas, SKMA. Jadi bekerja di PT. Inhutani II di Pulau Laut. Saya TK di sana, sempat kelas 1 dan kelas 3 SD sempat di Manukuari. Sekarang Papua Barat ya. Selanjutnya sampai lulus SMA saya di Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Jadi memang masa kecil saya di Pulau Laut, saat itu yang menjadi primadona kayu. Waktu saya lahir, rumah kakek itu di pinggir laut, dan di sampingnya itu dermaga, depan rumah itu pasar, ramai sekali. Tapi sayangnya begitu saya kembali sekitar waktu itu SMP atau menjelang SMA begitu, ya kayu sudah habis. Dermaga tutup, pasar di depan rumah, kakek juga tutup. Ya itulah yang kemudian menyebabkan kita merasa ini tata kelola kekayaan alam memang agak problematik. Dulu kayu, sekarang batu bara. Waktu saya kecil, waktu saya di sekitar rumah kakek itu, main turun dari luar rumah, pulang itu kaki sudah hitam. Karena yang saya injak itu batu bara. Yang saya injak tanpa harus menggali. Jadi waktu itu tapi belum ada penambangan, baru primadonanya kayu. Jadi sekarang kayunya sudah habis, ya muncullah batu bara sekarang primadonanya di Kalimantan Selatan, terutama juga di Pulau Laut. Jadi masa kecil saya sudah melihat ujian-ujian kutukan kekayaan alam di Kalimantan Selatan. Lantas melanjutkan studi di UGM ya, di Gajah Mada, di Jogja. Iya. Jadi saya Alhamdulillah setelah lulus SMA, lulus waktu itu namanya UMPTN. Ujian Masuk Pendulian Tinggi Negeri, lulus di Fakultas Hukum UGM. Sebenarnya ini tersesat di jalan yang benar. Karena pilihan pertama saya waktu itu teknik sipil, padahal saya bukan orang yang suka bekerja di bidang engineering. Kemudian pilihan kedua saya kehutanan, karena terpengaruh dengan ayah yang bekerja di bidang kehutanan. Dan pilihan ketiga saya hukum. Alhamdulillah lulusnya di hukum, memang sesuatu yang kelihatannya lebih pas dengan apa yang saya minati, apa yang saya lebih bisa pelajari. Itu saya masuk 91, lulus 95. Nah dari situ berproses sekolah di Minnesota, Amerika Serikat. Ada cerita sedikit Pak Gita pada saat saya mau sekolah di sana, Alhamdulillah sempat berbincang, Mas Denny, bukan Mas Denny maksudnya Den, gitu. Gimana ini sudah mau selesai, ada sedikit rezeki yang akan disediakan untuk mungkin rumah, untuk memulai menapaki dunia kerja. Saya bilang, kalau boleh dananya saya gunakan untuk sekolah. Jadi akhirnya saya sekolah S2 itu dengan beasiswa ayah bunda. Di Minnesota, salah satu kota yang paling dingin di Amerika. Waktu saya berangkat, di sebelah saya ada orang bule mau kemana, dia bilang. Saya bilang, Minnesota. Anda pasti? Kenapa? Itu tempat paling dingin. Oh iya, saya bilang. Akhirnya ketemu salju juga di sana. Kalau udah busing dingin tinggi sekali saljunya. Nah itu alhamdulillah S2 saya di sana. Dan saya juga dapat kesempatan dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk melanjutkan S3 di Melbourne Law School. Saya mulai 2002 sampai 2005. Jadi semuanya di bidang hukum. Lebih spesifik lagi saya memang mendalami bidang hukum tata negara. Luar biasa. Denny, dulu mulai jadi aktivis itu kapan? Semenjak S1 atau sebelumnya atau setelah itu? Saya kalau aktivis itu dimaknai berorganisasi kecil-kecilan, sudah menjadi ketua kelas sejak SD, SMP. SMA itu sudah menjadi ketua MPK dulu namanya, Majelis Permuswatan Kelas. Dan pada saat mahasiswa, saya merasa lebih beruntung karena bertemu dengan aktivis-aktivis. Rekan-rekan seperti Revely Harun, itu waktu saya masuk adalah ketua Senat, Panitia Kospek. Yang di bawah saya ada Zainal Arifin Mokhtar, sekarang juga dianggap sebagai salah satu pengamat hukum tata negara. Di luar itu senior saya ada Mas Ganjar Pranowo, yang waktu itu adalah Ketua Majestik Pencinta Alam di Fakultas Hukum UGM, dan ada Anies Baswedan di Fakultas Ekonomi, sekarang Fakultas Bisnis. Jadi pada saat mahasiswa, saya punya komunitas yang luar biasa. Ada diskusi rutin, membahas isu-isu aktual. Saya terlibat di badan eksekutif mahasiswa, keluarga muslim Fakultas Hukum, majalah mahasiswa mahkamah. Jadi memang lebih, kalau boleh dianggap lebih tertempa begitu, pada saat mahasiswa. Oke. Terus di Melbourne ngambil apa dalam hukumnya? Kalau Melbourne, disertasi saya penelitiannya tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002, judulnya, Evaluation of Constitution Making in Transition. Jadi lebih ke arah Hukum Tata Negara tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 kita, yang pertama sampai keempat pasca reformasi. Dan saya melihat meskipun prosesnya memang tidak sebagaimana teori pada umumnya, tidak terlalu pakem. Bahkan ada yang loncat sana loncat sini, disebutnya perubahan, tapi sebenarnya renewal karena hanya satu bab yang tidak berubah, yaitu bab tentang agama. Tetapi substansinya dari ukuran-ukuran konstitusi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya adalah hasil yang menurut penelitian saya lebih demokratis konstitusi kita pasca empat perubahan itu. Termasuk salah satu yang paling menjadi ukuran demokratisnya adalah masa jabatan presiden, yang dibatasi dari awalnya tidak ada menjadi dua periode. Itu sebabnya pada saat sekarang ada wacana tiga periode, itu sebenarnya menabrak semangat-semangat reformasi konstitusi kita. Anda baru aja nulis artikel di salah satu publikasi nasional. Salah satu poin yang diangkat adalah paradoks terkait beberapa hal. Bisa dijelaskan? Paradoks karena begini, kita meloncat dalam banyak hal pada saat membicarakan, orang mengatakan penundaan. Meloncat, kemudian bagaimana menunda dengan amandemen undang-undang dasar. Ini loncatan-loncatan logika semacam ini berbahaya. Harusnya kalau runtut itu, pertama penundaan suatu pemilu itu seharusnya dalam kondisi normal tidak dimungkinkan. Jadi argumentasi pertama, dalam kondisi normal, pemilu yang periodik dan reguler itu adalah syarat suatu negara dikatakan demokratis. Tapi kalau kemudian ada kondisi-kondisi yang abnormal, seperti pemilu kalau diadakan itu berbahaya, maka memang dibuka kemungkinan penundaan pemilu dengan limited time. Jadi masa penundaannya itu sangat pendek, beberapa bulan. Pada saat kita menunda pilkada di tahun 2020, dari awalnya September ke Desember, karena waktu itu awal-awal pandemi, itu penundaan dan sudah kita lakukan. Tetapi kalau penundaannya dari 2024 ke 2027, dalam kacamata tata negara, ini bukan penundaan. Ini cancellation. Jadi berbeda antara penundaan postponement dengan pembatalan cancellation. Kalau penundaan itu karena faktor-faktor eksternal, bencana, bencana alam, non-alam pandemi. Kalau cancellation itu lebih karena faktor biasanya keinginan incumbent untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa melalui proses kontestasi pemilu. Itu yang menyebabkan pemilu di-cancel, dibatalkan. Nah, kalau kemudian ada pemikiran, nanti kan bisa dilakukan dengan perubahan konstitusi. Karena tentu saja cancellation itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang meminta 5 tahun sekali priorisasi pemilu kita. Bertentangan dengan masa jabatan presiden. Bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ada dalam pasal 1 ayat 3. Kalau kemudian ada pemikiran, kan bisa dirubah. Nah, ini pemikiran begini pun salah karena itu menunjukkan bahwa konstitusi diubah, disalahgunakan pengubahannya untuk melegitimasi pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Jadi saya termasuk menolak pemikiran nanti kalau pun mau diubah, silakan melalui MPR, gunakan pasal 37, silakan melalui judicial interpretation, gunakan misalnya keputusan nakamah konstitusi, atau melalui dekret, atau melalui konvensi ketatanegaraan. Itu semua pemikiran yang menurut saya keliru. Karena perubahan untuk melanggar konstitusi, perubahan untuk melanggar priorisasi pemilu, perubahan untuk memperpanjang masa jabatan, itu perubahan yang justru menabrak konstitusi itu sendiri, sehingga batal demi konstitusi. Jadi kalau dalam istilah hukum harusnya batal demi konstitusi itu sendiri. Dan ini yang ingin coba saya luruskan sebenarnya lewat tulisan di harian nasional itu dengan judul menolak pembatalan. Jadi saya tidak menggunakan istilah penundaan, karena penundaan itu sebenarnya sangat jelas ukuran-ukurannya, bencana alam dan seterusnya tadi, sedangkan pembatalan lebih ke arah keinginan untuk merebut kekuasaan tanpa melalui proses konsultasi pemilu. Apa yang menurut Anda, ini supaya argumentasinya fair saja untuk kedua pihak, apa yang menurut Anda bisa menjadi alasan yang kuat untuk mereka melakukan perpanjangan atau penundaan? Terus terang saya tidak menemukan saat ini alasan yang bisa dikatakan genuine. Kalau kondisinya seperti tahun 2020, ada penundaan-penundaan. Jadi ide internasional yang bergerak di bidang kepemiluan secara global itu mencatat lebih kurang ada 160-an negara yang tetap melaksanakan pemilu dari Februari 2020 sampai Februari 2022. Lebih sedikit yang kemudian menunda, sekitar 48 kalau saya tidak keliru. Tapi ada yang menunda karena alasan pandemi. Dan itu kita lakukan juga pada saat menunda pilkada. Tapi sekarang dalam proses pandemi ini menuju endemi, dan kemudian alasan-alasan perbaikan ekonomi, justru terbalik karena ekonomi kita itu membutuhkan kepastian hukum. Dan justru menunda pemilu itu bisa menghadirkan ketidakpastian. Ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, bisa membawa kita ke arah krisis konstitusional. Karena penundaan itu yang kemudian terbaca juga secara otomatis memperpanjang masa jabatan, apakah Presiden dan Presiden, Parlemen, Pusat dan Daerah, artinya DPR, DPD, DPR, dan Kepala Daerah juga diperpanjang sampai 2027, itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Sehingga kemudian justru akan menimbulkan problem konstitusional yang serius, dan menjadi kontradiktif dengan argumen untuk memberikan suasana ekonomi agar tetap momentumnya membaik. Terbalik, justru dengan penundaan pemilu, atau saya mengatakan sebenarnya pembatalan pemilu, itu justru menimbulkan kekacauan politik, hukum, dan imbasnya ekonomi. Karena ekonomi bagaimanapun pasti membutuhkan kepastian hukum itu. Ini saya mau tarik ke urusan ekonomi. Beberapa kali kalau saya berdiskusi, itu salah satu poin yang saya angkat adalah terkait dengan penanaman modal asing, atau foreign direct investment, atau FDI. FDI di Indonesia itu per orang per tahunnya sama dengan di Thailand dan Filipina, kurang lebih 100 dolar. Tapi kalau di Singapura itu FDI per orang per tahunnya itu 19 ribu dolar. Signifikan sekali perbedaannya. Dan kalau saya bicara dengan pemangku kepentingan terkait dengan penanaman modal, itu banyak sekali komentar-komentarnya itu terkait dengan kepastian hukum yang ada di Singapura. Bukan ideologi, bukan apakah kekayaan negaranya itu beda. Tapi ujung-ujungnya itu nyambung atau berkorelasi dengan kepastian hukum. Jadinya ini mungkin nyambung dengan apa yang Anda sampaikan barusan ini. Semakin kita membuahkan persepsi ketidakpastian mengenai kepastian hukum, atau penegakan hukum, atau apapun interpretasi terkait konstitusi, itu mungkin saja bisa mewujudkan dampak yang mungkin nggak terlalu berkenan untuk ekonomi. Sebagai yang tadi saya sampaikan, argumentasi yang mengatakan pembatalan pemilu, saya sekali lagi mengatakan bukan penundaan. Untuk menjaga momentum itu adalah argumentasi yang aneh, karena justru akan menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita bisa terganggu. Saya ingat satu cerita dengan seorang jasa agung. Dia bilang, Mas Denny, ini saya sedang berusaha untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang agak lebih progresif. Feedback yang saya dapat, jangan terlalu kencang, Pak. Nanti ekonomi terganggu. Bagaimana menurut Pak Denny? Saya bilang, Pak, itu terbalik. Justru kalau kita bisa menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku pelanggaran ekonomi, termasuk korupsi, tepat sasaran penegakan hukumnya efektif, itu akan menghadirkan kepastian hukum dan menyebabkan kemudian orang makin jelas aturan main bagaimana dan lebih pasti untuk berinvestasi, saya bilang. Yang jadi soal adalah ketika pemberantasan korupsi tidak jelas kepada siapa, apakah kepada kawan boleh, kepada lawan lebih boleh lagi. Ini yang menyebabkan kemudian justru ketidakpastian itu yang menyebabkan persoalan. Itu sebabnya sekarang kita melihat dengan sedih ya, saya menulis buku Jangan Bunuh KPK, yang kemudian saya terjemahkan pada saat visiting profesor di Melbourne Law School, saya terjemahkan Don't Kill the KPK. Dan sayangnya KPK kita sekarang itu justru antara hidup enggan mati tak mau setelah perubahan undang-undang KPK. Dan ini adalah kabar yang buruk begitu. Karena kita membutuhkan penegakan hukum terutama anti korupsi yang sebenarnya tetap luar biasa. Karena masih merupakan akar masalah. Jadi kalau kembali ke persoalan-persoalan investasi, saya meyakini bahwa negara-negara yang pemberantasan korupsinya baik, coba lihat corruption perception index, dan penegakan hukumnya juga tidak ada judicial corruption, tidak ada praktik-praktik hukum peradilan yang marah, itu pertumbuhan ekonominya juga lebih baik, sebagaimana tadi disebutkan Singapura misalnya. Itu sebabnya sejak mahasiswa kami membentuk diskusi-diskusi bagaimana menghadirkan ekonomi yang bebas dari praktek. Kami menyebutnya mafia peradilan. Kami tanggal 300-400, saya ingat karena 30 April tahun 2000, jadi 300-400 itu membentuk Indonesian Court Monitoring. Satu LSM yang berusaha untuk memberantas praktek-praktek mafia peradilan. Di Jogja. Waktu itu bergambung Pak Busro Mukot Das, Pak Bambang Jayanto dari Jakarta. Kita buat ini. Itu pula yang kemudian kami coba beri masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2009 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi Pak Presiden pada saat memulai periode kedua mengatakan, Mas Deni saya ingin satu hari pertama itu, yang pertama agendanya adalah pemberantasan mafia hukum. Bukan hanya mafia peradilan, kata Pak SPJ. Saya ingat betul di Cikeas itu, tapi mafia hukum. Karena tidak hanya peradilan yang menjadi masalah, tapi juga pembuatan undang-undang kita dan seterusnya. Jadi judicial corruption kita di mana hukum diperjualbelikan, aparat oknum di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat. Itu masih biasa-biasa saja dalam melakukan praktek swap menyuap jual beli perkara. Ini semua harusnya bisa diberantas salah satunya lewat KPK, yang undang-undangnya mengatakan atau melakukan pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum. Sayangnya kalau boleh saya dengan segala hormat kepada teman-teman di KPK, melihat sekarang sudah jauh menurun performa KPK kita setelah perubahan undang-undang KPK-nya memang melucuti keundangan-keundangan strategis yang ada di sana. Gimana untuk perbaikan dan kebaikan ke depan? Itu pertanyaan yang hari-hari coba kami diskusikan dengan teman-teman hukum. Kami merasa ada yang aneh sebenarnya pada saat membaca persepsi penegakan hukum masih baik-baik saja begitu. Kelihatannya itu tidak sesuai dengan kualitas legislasi kita yang menurun. Terutama dari sisi kalau menggunakan istilah NK dalam memutus undang-undang Cipta Kerja meaningful participation. Kita melihat perubahan undang-undang KPK sangat cepat, perubahan undang-undang Minerva, perubahan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Ibu Kota Negara Baru sangat cepat. Sehingga itu menimbulkan pertanyaan ada apa, kenapa sedemikian cepat, partisipasi publiknya seperti apa. Tapi di samping masalah legislasi yang problematik yang juga tidak kalah mengganggu tadi masalah praktek-praktek judicial corruption ini. Karena itu memang saya diskusi dengan teman-teman yang kebanyakan NGO ya. Kita bicara ini salah satu yang kita harapkan sebenarnya ada pejabat negara yang sebelumnya pernah sangat kita inginkan bisa memberikan warna pada saat pemerintahan sekarang. Tapi kelihatannya pun juga sudah hopeless juga melihat situasi. dan salah satunya karena tadi kekuatan-kekuatan yang melemahkan KPK, kekuatan-kekuatan yang membuat isu-isu penegakan hukuman anti-korupsi ini sekarang seakan-akan terpinggirkan. Kalaupun ada hasil survei yang masih mengatakan di atas 60 hampir 70 persen kepuasan di bidang penegakan hukum, saya kok melihatnya itu lebih karena ada populisme. Jadi keberhasilan membangun citra image melalui sosial media, melalui big data, dan lain-lain. Itu satu strategi PR yang baik. Tapi sebenarnya tidak memotret persoalan yang sebenarnya. Saya tahun 2000-2001 kemarin setelah mempertimbangkan dengan seksama, dengan hati-hati, memutuskan untuk mencoba masuk ke panggung politik praktis menjadi calon gubernur. Dan satu kesimpulan saya, di samping penegakan hukum pemilu yang juga bermasalah, baik di penyelenggaraan, di pengawasan, maupun di proses pemilihannya sendiri, saya melihat kita memang sekarang demokrasi atau dolar terakhir itu dikalahkan oleh duitokrasi. Saya pakai istilah duitokrasi, artinya dolar uang. Dan itu semua tentu tidak mudah untuk menyelesaikan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, kalau dari bawah kita sendiri harus melakukan upaya pendidikan politik yang luar biasa kepada masyarakat untuk tidak mau dibeli suaranya, dari atas kita butuh telatan, butuh pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui proses yang betul-betul pemilunya jujur dan adil. Kalau sekarang, tahun 2000 sekian, ada tulisan di Kompas, di majalah Tempo, yang judulnya adalah Presiden Pilihan Uang. Jadi sama dengan ide duitokrasi tadi, bahwa kalau punya dana yang sekian, maka bisa menghadirkan booster, big data, dan lain-lain, mencoba mengemas kampanye, isu-isu kampanye, dan itu yang kemudian dijual kepada pemilih, plus kemudian ada persoalan dengan integrity election-nya, persoalan pemilu dan jujur dan adil, maka kita memang kesulitan untuk menjadikan pemilu itu sebagai pesta demokrasi, tapi menjadi pesta duitokrasi. Nah ini, bagaimana kita merubah setaran tren duitokrasi, dolat duit menjadi demokrasi kembali ke dolat rakyat ini, yang menurut saya memang saya sendiri tidak punya jawaban yang ceseplung begitu. Menarik. Ini kita juga sudah sempat ngobrol dengan beberapa narasumber lainnya, bahwasannya banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain yang demokratis semestinya, itu orang mencapai puncak kepemimpinan di level manapun, itu lebih dengan festivalisasi ataupun sensasionalisasi, yang bisa juga berkorelasi dengan duitokrasi. Tapi ini mungkin multidimensional, karena di satu sisi kita juga harus menyadari mungkin saja daya beli rakyat itu belum terlalu berkenan, sehingga mereka sangat rentan dengan mungkin saja tawaran-tawaran yang memberikan ilusi kesejahteraan. Dan kedua, mungkin saja kadrisasi untuk kepentingan kita mendorong calon-calon, itu mungkin nggak nyambung dengan gimana ini bangsa dan negara harus maju ke depan. Saya kalau ngelihat ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara mencari talenta yang berbakat untuk masuk ke ranah politik atau policymaking, itu nggak gampang sekarang. Justru mereka lebih punya preferensi untuk bikin startup, atau bekerja di multinasional, atau bekerja di swasta atau di NGO. Ini cukup sistemik, kan? Kalau kita melihat dua dimensi tersebut, keterbatasan daya beli, dan kedua, talenta untuk masuk dalam ranah politik atau policymaking. Gimana itu, Den? Kalau yang daya beli, Bu Ngita lebih bisa menjelaskan. Kalau yang keengganan untuk masuk ke dunia politik, itu saya alami dilema itu. Pada saat kami memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur, itu kan pertarungannya tidak mudah sebenarnya. Kami sedang merintis artinya berjalan meskipun sejak tahun 2015, tapi sebenarnya saya tinggal ke Melbourne 2016-2019 untuk menjadi profesor tamu, baru mulai lagi 2019. 2020 saya memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur. Jadi mesin kantor ini belum berjalan baik, integritas. Tapi setelah melihat, menimbang suasana di tanah kelahiran saya, saya merasa ada tanggung jawab untuk juga semampu saya memberikan apa yang saya bisa. Salah satunya adalah dari awal saya dengan istri sepakat, kita ingin memberikan proses yang seharusnya. Kalau hasilnya di samping itu tergantung usaha keras kita juga, kami percaya itu juga ada sudah takdirnya. Siapa yang menjadi apa itu ada urusan yang maha kuasa juga. Jadi kami memang dari awal menolak praktek-praktek politik uang. Tidak ingin memberi maha, tidak ingin memberi suara. Nah, bahwasannya kemudian sekarang itu menjadi lazim. Minta maaf, saya yakin masih banyak pemimpin-pemimpin yang lahir dengan cara-cara yang jujur dan adil, baik di eksekutif maupun legislatif, di kepala daerah maupun di pusat. Tetapi sayangnya bahwa persoalan jual beli suara dalam pemilu kita itu juga nyata, itu tidak bisa kita nafikan. Nah, menurut saya bahwasannya duitokrasi itu mempengaruhi proses seleksi politik kita, ini yang menyebabkan orang kemudian merasa, toh yang dilihat bukan meritnya, bukan kapasitas. Tapi logistiknya, dan logistik dalam artian negatif, kalau logistik dalam artian biaya pos yang memang perlu dikeluarkan, itu tidak bisa terhindarkan. Itu sebabnya, Bung Gita, saya dan beberapa lukaan sejak lama mencoba untuk menguji presidencial threshold, serat ambang batas pencalonan presiden, kalau kita bicara seleksi pada level pemimpinan nasional. Karena terlepas dari debat-debat teoretiknya, yang kita lihat ini bisa menjadi pintu masuk kekuatan-kekuatan oligarki koruptif, oligarki yang koruptif. Karena ada oligarki yang baik, sebagaimana ada profesi wartawan yang koruptif, wartawan yang baik, ada dosen seperti saya, akademisi yang koruptif, korupsi yang baik. Menjadi pintu masuk kekuatan-kekuatan koruptif untuk kemudian menyeleksi siapa calon-calon presiden yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan bisnisnya yang koruptif. Bisnis yang baik sangat banyak, tetapi pada saat yang muncul adalah bisnis yang tidak fair, dan seterusnya, maka ini yang kemudian sangat mengganggu dan salah satunya lewat salat ambang batas pencalonan presiden yang sudah kita rasakan sejak dua pemilu presiden terakhir, terutama 2019 dan 2014, bisa menghadirkan hanya dua calon dan membelah juga sosiologi masyarakat kita menjadi A dan B. menjadi istilah-istilah yang menurut saya sangat tidak baik juga bagi proses persatuan bangsa. Saya pikir kita semua harus lebih bijak menyikapi persoalan-persoalan seleksi kepemimpinan, seleksi politik ini. Ini luar biasa. Bahkan kemarin di salah satu fakultas hukum, saya tidak usah sebut namanya, pemilihan dekannya itu sudah dikatakan dipengaruhi untuk nanti Pilpres 2024. Jadi sudah masuk ke dunia akademik sedemikian. Dan kita tahu bahwa memang pemilihan-pemilihan yang sifatnya profesional, apakah itu notaris, apakah itu advokat, apakah itu ormas, itu kemudian juga dipengaruhi warna-warna politik pemilu yang sebenarnya tidak juga fair. Nah, persoalan-persoalan semacam ini yang harus kita luruskan, dan ini membutuhkan seorang, pada level atasnya seorang pemimpin yang mengerti masalah, dan visioner untuk kemudian membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Di sisi bawahnya, kita memang tidak boleh lepas memperhatikan pendidikan. Pendidikan politik, pendidikan yang lain, untuk kemudian lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena dalam pengalaman saya, ada yang mengatakan, Mas Dini bagaimana ini? Ternyata masyarakat masih memilih dana serangan sajar. Saya bilang, kalau masyarakat menengah ke bawah, tidak bisa kita salahkan sedemikian. Karena mereka memang punya kebutuhan real, bagi mereka uang Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000 itu sangat berarti, dan pada saat pemilih mereka ada semacam perasaan tidak nyaman kalau tidak memberikan suaranya kepada yang sudah memberikan apakah dana, apakah sembako, dan lain-lain. Tetapi kelas menengah kita yang harusnya lebih mengerti secara pendidikan, ini yang harusnya lebih mewarnai, supaya tidak kemudian ikut. Kelas menengah kita kadang-kadang justru ikut partisan juga, justru ikut kemudian tidak bisa berpikir secara rasional juga. Menurut saya hal-hal semacam ini yang justru lebih mengganggu, ketimbang masyarakat menengah ke bawah yang karena memang keterdesakan ekonomi, kemudian juga mungkin pendidikannya menjadi lebih sulit untuk berkembang, kita jadikan kambing hitam dalam proses pemilu yang memang diwarnai dengan serangan-serangan fajar itu. Oke, kalau kita balik ke pendidikan, ini mungkin ada dua sisi dari perdebatan ini. Di satu sisi saya paham bahwasanya penurunan pendidikan ke angka seminimal mungkin, itu meningkatkan kemurnian mengenai demokrasi. Tapi di lain pihak juga mungkin saja argumennya adalah lebih sulit nanti untuk mengkonsolidasi pengumpulan suara untuk kepentingan legislasi. Itu gimana untuk meluruskan perdebatan seperti ini? Karena di satu sisi kita ingin sekali agar demokrasi ini lebih murni ke depan, tapi kita juga punya kepentingan untuk membuahkan legislasi-legislasi dengan kecepatan dan kebijaksanaan semestinya. Tapi kalau dengan threshold yang begitu rendah, itu sulit sekali untuk mengkonsolidasi suara di parlemen. Benar. Pilihan-pilihan semacam itu memang harus diperhitungkan dengan matang. Saya pernah ditanya, Pak Deni lebih memilih kepala daerah dipilih DPRD atau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat? Saya bilang, bagi saya dua-duanya itu konstitusional. Kalau dari sisi hukum Tata Negara, karena kepala daerah itu berbeda dengan presiden yang secara undang-undang dasar dikatakan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Jadi memungkinkan apakah oleh perwakilan DPRD ataupun oleh rakyat langsung. Bagi saya yang penting bukan proses pemilihannya, tapi bagaimana apakah oleh rakyat atau oleh DPRD tidak ada politik uangnya. Itu yang lebih penting. Demikian juga memang kalau kita berdiskusi panjang tentang presidensial threshold, apakah 20%, apakah tidak ada presidensial threshold, masing-masing ada plus dan minusnya. Tapi kalau saya disuruh memilih dengan melihat bahwa presidensial threshold sekarang itu digunakan untuk merekayasa, meng-engineering agar tidak hanya tentang efektivitas pemerintahan yang tadi kita diskusikan, tapi kemudian tidak betul-betul pilihan rakyat. Ini esensinya, kalau direct presidensial election itu kemudian sudah dihadirkan calon-calon yang sebenarnya pilihan-pilihan yang screeningnya belum tentu juga sesuai dengan harapan rakyat, kan problematik. Pada titik itulah saya setuju ada dibuka ruang lebih lebar bagi hadirnya calon-calon alternatif. Apalagi kita sama-sama melihat ternyata yang namanya pembangunan koalisi pemerintahan, koalisi yang duduk di pemerintahan dan juga yang duduk di parlemen, yang akan mempengaruhi efektivitas jalannya roda pemerintahan, itu tidak hanya terjadi pada saat berkoalisi pada saat pencalonan, tapi bisa terjadi setelah selesai pencalonan. Jadi kalau misalnya pencalonannya didukung hanya 2-3 partai seperti Pak SBI di tahun 2004, setelahnya bisa dibangun koalisi, Golkar masuk dari awalnya tidak masuk, bahkan sekarang kita melihat dengan jelas calon yang berkompetisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Artinya kalau concernnya adalah membangun pemerintahan yang efektif didukung oleh parlemen, itu tidak juga kemudian argumennya dibangun pada saat pencalonan dengan threshold yang tinggi, tapi pada saat kemudian sudah selesai proses pemilu, bisa dibangun. Pasti pemilu itu, pasti pilpres, koalisi pemerintahan, dan itu yang terjadi. Itu faktanya. Jadi kalau dua-duanya ternyata bisa sebelum pemilu dan setelah pemilu, kenapa tidak kita hadirkan calon presiden yang lebih terbuka ruangnya sehingga kemudian alternatif bagi masyarakat memilih juga lebih besar. Karena yang terjadi kita kemudian terbatas sekali pilihannya, kan tidak tertutup kemungkinan kalau tidak hati-hati kita akan punya calon presiden tunggal. Dan itu dimungkinkan, presiden melawan kota kosong itu berdasarkan undang-undang pemilu kita dimungkinkan. Kalau elit politik dengan sekarang koalisi pemerintahan besar sekali, sepakat untuk hanya mencalonkan satu saja, dan partai oposisi sebutlah Demokrat dan PKS tidak bisa mencalonkan, maka kita hanya punya satu calon presiden. Karena kita kemudian terbatasi dengan presidensial threshold. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu, dengan melihat situasi kondisi seperti ini, saya lebih condong setuju dengan kita buka ruang calon presiden yang lebih banyak, karena itu presidensial threshold mesti dihilangkan. Dan POK secara teksnya memang juga mengatakan undang-undang dasar kita karena pasal 6A itu calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi jelas kalau kemudian ada partai politik peserta pemilu, dia bisa mencalonkan. Bahwasannya kemudian itu ditambah syarat presidensial threshold 20-25 persen, itu tambahan bagi partai-partai besar memang, yang kemudian menutup ruang-ruang hadirnya presiden-presiden alternatif, yang menurut saya penting dalam situasi Indonesia kekinian kita hadirkan. Ini menarik sekali. Dan yang saya heran ini adalah fenomena di mana anak-anak muda sekarang itu nggak terlalu tertarik dengan topik seperti ini. Apakah ini manifestasi dari kejenuhan mereka dengan tahap proses demokratisasi kita, atau mungkin mereka terlalu terseret dengan hal-hal lain yang lebih menarik atau menguntungkan? Ini analisis dari ahli-ahli pendidikan ini yang mungkin lebih bisa menjawabnya. Tapi politik kita memang sedang tidak menarik-menariknya begitu. Tiba-tiba ada ide penundaan atau pembatalan pemilu yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dasar, tapi dimunculkan oleh orang-orang yang harusnya menjadi panutan dalam kita berpolitik. Sehingga tadi duitokrasi, orang tidak melihat bagaimana kapasitas tapi kemampuan untuk serangan fajar. Sehingga memang tidak menarik. Di sisi lain kita lihat ruang-ruang publik kita sekarang dipenuhi dengan banyak hal informasi atau kreativitas instan yang hadir lewat berbagai, apakah itu TikTok, yang tentu saja ada positifnya, tapi juga tidak sedikit juga menyebabkan orang-orang kemudian lebih habis waktunya dengan dunia sosial media yang menghadirkan dunia maya termasuk juga sesuatu yang kalau kita ukur dari segi politik lebih mudah dimanfaatkan untuk populisme tadi, tapi tidak menghadirkan pendidikan politik yang sebenarnya. Jadi memang tantangannya bagaimana kita berhadapan dengan dunia sosial media yang menghadirkan berbagai tawaran-tawaran instan, hiburan menarik di satu sisi, berhadapan dengan politik kita yang menjemukan dan penuh dengan hal-hal yang secara moralitas juga tidak menjanjikan hal baik begitu. Tentu saja ini kemudian menyebabkan generasi muda kita menjadi sulit untuk tertarik. Saya sih di titik itu berharap para selebgram yang punya pemikiran baik begitu, tentu saja acara-acara endgame dan beberapa acara-acara podcast atau pekes atau youtuber yang juga punya mengangkat isu-isu anti korupsi, isu-isu pemilu yang baik dan lain-lain juga, saya harap bisa terus melakukan pendidikan-pendidikan ini. Karena ini tantangan yang tidak ringan. Kembali ke dunia hukum, bagaimana menghadapi judicial corruption dan praktik mafia hukum mafia peradilan yang masih sangat marah, itu juga tidak mudah untuk diselesaikan. Saya sekarang sedang mengadvokasi seorang saudara yang bulan November kemarin meninggal karena dibacok setelah menjadi pengacara lalu satu perkara illegal mining. Seiring dengan batu bara yang harganya sekarang meningkat, itu menghadirkan banyaknya penambangan-penambangan ilegal, perubutan-perubutan lahan. Saya hampir tiap hari sekarang menerima WA dari warga di Kalimantan Selatan bagaimana lahan-lahan mereka diambil alih oleh korporasi-korporasi begitu. Ada yang dengan cara baik, sekali lagi ada dengan cara-cara yang tidak baik. Dan premanisme muncul. Tapi pada saat kita berhadapan dengan penambangan-penambangan ilegal yang sebenarnya ibarat mencuri di siang bolong, karena kalau nambang batu bara itu alat-alat berat berseleuran. Tak kelihatan sebenarnya siapa itu yang mengambil secara ilegal. Tapi pada saat kita melaporkan ke aparat penegak hukum, aparat penegak hukumnya juga ikut menikmati penambangan ilegal itu. Semacam ini terjadi dan salah satu korbannya adalah almarhum Jurkani, advokat yang kami sangat dekat secara pribadi, seanggap sebagai kakak, dibacok dan meninggal. Dan itu tidak hanya sekali terjadi. Ini advokat. Beberapa saat sebelumnya ada guru yang juga dibacok karena persoalan tambang batu bara. Ada wartawan yang menulis tentang pengambil alihan lahan, juga dikriminalkan masuk penjara dan meninggal di penjara. Indikasinya juga ada upaya pembunuhan di sana, karena di penjara tidak steril pada saat itu, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini pada saat diangkat ke ruang publik, dan saya coba untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan muda, generasi muda, juga tanggapannya tidak menarik. Tidak semudah kalau kita bicara tentang konten-konten TikTok, atau Instagram, dan lain-lain, yang tentu saja kita juga harus mencari cara agar menghadirkan konten-konten kreatif yang bisa mempengaruhi generasi muda kita. Jadi luar biasa memang tantangan politik, dan terutama bidang raya, bidang hukum ini. Rasa adil atau rasa keadilan ini penting dalam konteks kita berdemokrasi, atau kita melakukan demokratisasi ke depan. Dan mungkin ini ada banyak sekali poin yang diangkat oleh Denny, tapi saya mau angkat satu persatunya. Satu, terkait dengan media garis-miris, media sosial. Saya tuh agak heran kenapa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, Indonesia nggak unik kalau menurut saya, media luar biasa itu lebih fokus untuk mengejar klik, rekan-rekan. Mereka kalau menurut saya kurang mendidik bangsa. Dengan prinsip-prinsip apapun yang penting untuk 50-100 tahun ke depan. Dan khususnya dalam konteks media sosial, bagaimana pemilik teknologi dan bahkan banyak sekali peserta demokrasi itu sudah mensinonimkan atau menyamakan demokrasi itu dengan amplifikasi algoritme. Bagaimana algoritme yang ada di media sosial itu yang mengamplifikasi narasi- narasi yang kurang bijaksana, dan itu semakin digoreng, semakin dimakan, semakin dikonsumsi oleh masyarakat luas, sedangkan narasi- narasi yang bijaksana itu kurang teramplifikasi. Karena mereka lebih berada di masyarakat yang nggak berani ngomong. Iya kan? Dan itu kalau menurut saya adalah absensi dari keadilan. Antara narasi yang kental dengan kemarahan, pertikaian, perpecahan, perceraian, apapun, dengan narasi- narasi yang bijaksana. Ini saya nggak melihat adanya regulator atau kerangka regulasi atau pemilik teknologi yang mau menyeimbangkan ulang situasi kondisi yang kurang imbang. Ini kalau menurut saya nggak nyambung dengan demokrasi. Karena kalau kita mau berdemokrasi, narasi yang kurang bijaksana itu harus diimbangi dengan narasi yang bijaksana. Tapi kenyataannya dalam sosial media dengan yang tadi Denny bilang sensasionalisasi, festivalisasi, dan narasi- narasi yang kurang oke, terus diamplifikasi, itu kalau menurut saya nggak nyambung dengan kepentingan kita untuk melakukan demokratisasi ke depan. Jadinya kalau kita nggak memastikan adanya keseimbangan antara narasi yang jelek sama narasi yang bagus, ya itu nyambung dengan mungkin berkurangnya keadilan, atau sense of keadilan. Gimana, Denny? Kalau terkait dengan media, kenapa lebih condong ke arah sensasi, kemudian mengejar rating, dan lain-lain, mungkin tentu ada yang lebih pas untuk menjelaskan ya. Tapi kalau bicara keadilan dan hubungannya dengan media ini, memang masalah pengaturan ini penting. Dan pengaturan ini seringkali kemudian jadi tidak duduk, karena tadi dari proses legislasinya kemudian sudah ada cekokan-cekokan dari kepentingan-kepentingan bisnis yang tidak sehat, sehingga pembatasan-pembatasan kepemilikan misalnya, apakah penyiaran atau apa yang terkait dengan televisi. Kalau di Australia misalnya kan ada batasan itu, berapa sahamnya, sehingga kemudian ruang-ruang publik itu tidak tidak kemudian dikuasai secara dominan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kalau sekarang kita bedah dunia penyiaran kita misalnya, atau bahkan dunia sosial media kita, kita bisa melihat sebenarnya pemainnya tidak banyak. Dan itu akhirnya juga dengan kepentingan-kepentingan politik, atau bahkan punya partai politik. Sehingga sistem kompetisi ini tidak sehat, karena demokrasi itu sebenarnya juga ada kompetisinya. Election itu kompetisi. Pengaturan-pengaturan ruang-ruang publik ini termasuk dunia penyiaran, dunia media, yang kemudian lagi-lagi diwarnai oleh duitokrasi, ini yang menurut saya akhirnya tidak menghadirkan keadilan tadi, keadilan kepemilikan media, keadilan kepemilikan sosial media, sehingga yang muncul selain tadi festival atau selebrasi saja, juga proyek-proyek orang-orang kemudian pada saat mau pilkada datang ke saya, menawarkan cyber army. Pak Denny kami jamin menang. Pokoknya kami lakukan apapun untuk Pak Denny menang. Saya bilang, oh tidak. Saya tidak butuh menang dengan cara apapun. Coba bayangkan Anda bisa menawarkan satu proyek menang dengan cara apapun, melalui sosial media. Artinya kan tidak ada etika di sana. Saya bilang bagi saya, kampanye saya itu hanya dua. Negatif campaign dan positive campaign. Positif campaign memang perlu bagi saya. Negatif campaign perlu untuk menurunkan elektabilitas lawan saya, tapi dengan cara-cara menunjukkan kinerjanya yang tidak baik. Black campaign fitnah tidak. Tidak boleh saya bilang. Dan itu tidak saya maui. Tapi inilah yang tadi saya sebutkan. Tidak ada keadilan, tidak ada etika moralitas kita pada saat kita bicara kompetisi di bidang pemilu, kompetisi di dunia mengatur media kita. Itu semua sekali lagi karena tadi ruang-ruang publik kita sudah dikuasai dan dibagi-bagi sebagai proyek-proyek. Sebagai kemenangan duitokrasi, kemenangan dolar uang. Dan itu yang terjadi. Kalimantan Selatan menurut saya contoh yang baik untuk menunjukkan miniatur Indonesia. Bagaimana ada satu kekuatan ekonomi yang punya bupati, punya gubernur, sebagai satu proses demokrasi, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, oke. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara menggunakan uangnya untuk membeli partai, menggunakan uangnya untuk membeli suara rakyat, kemudian dari situ menguasai sumber daya alam, yang tidak kemudian menyelatakan masyarakat, ini kan yang hadir bukan bergerak, yang hadir kan bergerak. Itu pun terjadi efeknya kepada media. Pada saat saya tadi bicara tentang Jurkani, maka tidak ada satupun media di Kalimantan Selatan yang mengangkat isu ini, karena sudah terkooptasi dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, dari tambang batu bara, dari penguasaan salis, dan lain-lain. Dan itu menguasai juga mempengaruhi tidak hanya dunia pendidikan, tapi media juga tidak memberitakan kemudian bahwa ada orang dibacok sampai meninggal karena mencoba untuk melakukan advokasi masalah tambang ilegal. Saya melihat demikian luas memang spektrum persoalan kita, media kita, akhirnya juga ikut terimbas sebagai satu kekuatan yang harusnya menopang demokrasi kita dengan segala hormat, karena saya masih melihat banyak teman-teman yang mencoba menghadirkan acara-acara yang bermutu dan berbobot, tapi biasanya ratingnya rendah. Kita lihat yang rame kan rating-ratingnya acara-acara yang seperti itu, yang akhirnya dari segi edukasinya memang tidak terlalu tinggi. Acara-acara yang mungkin kental dengan konspirasi, kontroversi, dan klarifikasi. Iya kan? Ya, persis. Dan ada acara-acara yang bagus, menarik, tapi kemudian tidak sesuai dengan kepentingan yang punya kuasa, hilang. Kalau di zaman order baru, kita tahu yang bisa menelpon para pemilik itu bisa dari istana atau siapalah. Kalau sekarang itu bisa lewat pemilik saja cukup. Pemiliknya bisa diganggu dan pemberitaannya hilang. Ini menurut saya memang banyak yang harus kita sayangnya bereskan dari segi regulasinya, terutama kalau di bidang hukum. Saya mau sedikit lebih panjang mengenai topik demokrasi, tapi saya mau mengacu ke Deng Shopping, pimpinan Tiongkok, yang baru saja naik di tahun 1978. Itu dalam pidatonya beliau, 2,5 jaman. Beliau itu ironisnya menggunakan kata demokrasi, itu kalau nggak salah 33 kali. Dan itu adalah titik di mana dia memprakarsai proses demokratisasi talenta untuk bisa menyongsong reformasi di Tiongkok, reformasi ekonomi. Politik tidak terlalu terreformasi, tapi lebih penting lagi adalah ekonomi. Dan terbukti sekarang Tiongkok sudah menjadi ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Dan itu kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan apa yang dia lakukan untuk mendemokratisasikan talenta. Esensinya adalah bagaimana seorang pemimpin itu berkepentingan untuk mengelilingi dirinya dengan sistem merit, bukan sistem patronase. Ini kalau menurut saya merupakan suatu paradoks. Karena Tiongkok yang semestinya eksis sebagai otokrasi, itu berhasil melakukan demokratisasi talenta dengan pengembangan merit atau meritokrasi yang luar biasa, di mana secara kontras, di banyak sekali demokrasi di dunia, itu semakin banyak sistem patronase, bukan sistem meritokrasi. Jadi pengseleksian talenta di sekitar pemimpin itu lebih berdasarkan patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Kalau menurut saya, mungkin saya salah, tapi ini bisa menjadi pengembangan untuk nilai kita berdemokrasi ke depan. Karena semakin kita tidak bisa mengelilingi diri kita sendiri dengan meritokrasi, lebih kental dengan patronase, itu merupakan pengembangan terhadap pengembangan kita. Ini kan kanal edukatif, gimana kita bisa mengajak anak-anak muda, teman-teman muda kita untuk lebih memahami kontras antara meritokrasi dan patronase, kontras antara otokrasi dengan demokrasi, dan paradoks yang terjadi di otokrasi, dan paradoks yang terjadi di demokrasi, agar mereka lebih tertarik untuk mengambil pengertian dalam perpolitikan ke depan untuk kepentingan keadilan. Gimana, Dan? Iya, komentar singkat untuk Tiongkok, meskipun sekarang presidennya sudah menghilangkan juga masa jabatan, sehingga bisa seluruh hidup dia, Kongresnya setuju. Dia hanya dua kalau tidak salah anggota Kongres yang tidak setuju. Jadi ide untuk memperpanjang masa jabatan ini sekarang itu dilakukan melalui proses-proses yang secara prosedural demokratis. Kalau di kita sekarang ada upaya lewat prosedur ketiga, dan itu kalau solid pendukung koalisi pemerintahan bisa terjadi, meskipun kelihatannya juga tidak solid-solid amat, karena masih ingin ada yang mencalonkan diri atau punya calon presiden yang berbeda. Karena di Afrika itu ada third termism, jadi negara-negara Afrika muncul dengan perubahan konstitusi untuk menghilangkan masa jabatan dua periode dan beberapa berhasil. Di Tiongkok tadi saya katakan ada upaya dan berhasil dia menghilangkan masa jabatan dan akhirnya bisa jadi sumber hidup sekarang presiden di sana. Saya sepakat bahwa demokrasi itu tentu salah satu pilarnya adalah meritokrasi. Itu sebabnya tadi pemilunya periodik dan reguler, rutin. Karena disitulah kemudian ada proses seleksi talenta. Nah, berbeda dengan monarki yang berdasarkan garis keturunan. Kita kan kalau ingin membedakan monarki dengan republik, monarki dengan demokrasi kan itu. Bagaimana demokrasi harusnya lebih menghadirkan seleksi kapasitas, seleksi intelektualitas dibandingkan sistem kerajaan, monarki yang berdasarkan keturunan, yang berdasarkan kedekatan, kekerabatan. Tentu semua secara kemanusiaan punya ruang yang sama untuk berkompetisi. Bisa juga kita menghilangkan sama sekali seorang anak yang ingin juga berkari di dunia politik. Karena anaknya ini nggak bisa, nggak boleh juga. Dia punya hak juga untuk berpolitik. Tapi melalui proses konsistasi, melalui proses election, melalui proses demokrasi yang tadi menyeleksi talenta secara periodik, secara jujur dan nadir. Yang sekarang kita lihat di banyak sistem kata pemerintahan kita, ini kemudian agak diskaun tadi, Bung Gita katakan. Karena banyak hal di elemen-elemen infrastruktur, infrastruktur demokrasi kita, di partai politik, di pemerintahan, di kepala daerah, bagaimana seleksi talenta ini tidak berjalan. Satu sisi karena tadi ada diskaun terhadap bukan karena kemampuan, intelektualitas, dan kapasitas, tapi karena kekerabatan. Di sisi lain juga karena ada tadi pengaruh buruk dari kekuatan modal yang kemudian memberi warna karena merasa yang penting, yang penting saya masih bisa terus berusaha, tidak terlalu penting bagaimana kapasitas keilmuan pemimpinnya. Kalau yang begini repot. Padahal publik tentu melalui sistem demokrasi menginginkan ada seleksi talenta dan menghadirkan pemimpin terbaik. Nah proses ini dari bawah sekarang sudah terpentaminasi. Jadi kalau kita memilih kepala desa sekarang sudah diserangkan fajar. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection, dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narrator- narrator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Sekarang kembali ke show. Jadi gini, Denny, poin saya, saya bukan mau memuliakan otokrasi, tapi saya justru hanya mengangkat dalam konteks otokrasi yang eksis di Tiongkok, mereka tuh bisa mengembangkan meritokrasi. Dan itu Deng Shopping membuktikan, gue nggak peduli lo mau keponakan gue, pacarnya anak gue, atau anak pinggir jalanan, lo akan gue tes, kalau lo lulus tes, lo boleh jadi wali kota, lo boleh jadi direksi BUMN. Nah justru kontras dari situ di dalam konteks demokrasi, itu justru yang diseleksi lo masuk karena lo menggunakan patronase. Itu kalau menurut saya justru yang memperkuat argumen untuk eksistensi otokrasi dan melemahkan argumen untuk eksistensi demokrasi yang berdiri di banyak negara sekarang. Nah ini gimana untuk kita merekonstruksi atau meng-reshape? Supaya ini sangat bisa dipertanggung jawabkan. Karena demokrasi baru eksis hanya 200-an tahun. Saya melihat elemen yang hilang dari demokrasi itu kompetisi itu sendiri. Pada saat Deng Shopping memberikan kesempatan pada talenta, dia akan siapapun silahkan berkompetisi. Anda akan terpilih dengan talenta yang terbaik. Itu ruang kompetisinya sebenarnya yang diberi kebebasan. Sebenarnya demokrasi di situ. Betul. Demokratisasi talenta. Betul. Jadi kalau kemudian demokrasi justru menutup ruang-ruang kompetisi, apakah itu presidensial threshold, apakah itu aturan-aturan yang kemudian menyingkirkan kompetisi di dunia usaha. Ini kan kompetitor di dunia usaha. Ini kan sama saja tidak sejalan dengan spirit demokrasi itu sendiri. Jadi harusnya aturan-aturan kita meletakkan makin duduknya kompetisi itu. Kembali tadi kita bicara presidensial threshold, akhirnya pada konteks ini presidensial threshold itu membatasi seleksi talenta. Itu sebabnya saya cenderung dan sudah melakukan pengujian ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita bicara demokrasi yang membuka ruang seleksi talenta yang lebih luas, maka presidensial threshold tentu adalah soalan, adalah bagian dari masalah. Saya rasa benar, saya sepakat. Esensi dari diskursus ini adalah bagaimana struktur apapun kita bisa mengedepankan demokratisasi talenta. Itu kalau menurut saya yang paling struktural untuk kepentingan negara dan bangsa untuk bisa maju. Dan gini loh, Denny, bagaimana supaya anak dan cucu kita semakin tertarik dengan topik-topik seperti ini, dan bagaimana untuk mereka bisa berpartisipasi, supaya mereka bisa menjadi talenta-talenta yang lebih terdemokratisasi. Tapi kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, talenta-talenta yang ada tuh kayaknya kurang nyetrum di banyak demokrasi. Dan bisa instan hadir lewat populisme pencitraan. Sensasionalisasi, festivalisasi. Tiba-tiba muncul dengan macam-macamlah tindakan-tindakan yang instan diberitakan secara luas, diviralkan, jadilah dia muncul sebagai calon pemimpin. Padahal karbitan, jadi juga settingan. Itu yang merusak betul demokrasi kita. Kita tuh memiliki sistem gotong-royong sudah beberapa dekade, di mana dalam sistem itu kita bisa membidik siapa yang jago nyangkul, siapa yang jago ngaji, siapa yang jago baca puisi, siapa yang jago nyiram. Itu kan sebetulnya atribut-atribut yang bisa dibidik untuk menyongsong pemimpin ke depan, kan? Bukan siapa yang like-nya paling banyak di TikTok atau di Instagram. Jadinya itu kalau menurut saya adalah pergeseran antara gimana kita menilai kocosian sosial manusia dalam konteks gotong-royong menjadi lebih berdasarkan likes di sosial media. Oke, Denny, kita udah ngobrol banyak mengenai demokrasi dan tentunya masih ada hal-hal lain yang perlu kita bahas dari sisi hukum. Apa aja ya mengenai Indonesia yang lagi ngetrend akhir-akhir ini? Ya, sekarang kan beberapa hari ini tentang pembatalan pemilu 2024, isu tentang pemindahan ibu kota negara, dan yang juga kemarin saya banyak ditanya itu soal pengisian pejabat kepala daerah ya, yang banyak sekali di 2022 ini, karena nggak ada pilkada kan, termasuk DKI Jakarta. Ya, yang lagi rame sekarang pasti tentang pemilu lah, 2024. Orang sudah mulai pemanasan, dan sayangnya hukum kembali bukan sebagai panglima yang menentukan bagaimana harusnya kereta api berjalan pada relnya itu. Sekarang hukum lebih justru ikut kepada agenda-agenda politik, dan itu sebabnya banyak masalah akhirnya di proses legislasi kita, misalnya di IKN, misalnya di perubahan undang-undang KPK, bahkan Undangan Cipta Kerja yang dipersoalkan Mahkamah Konstitusi. Itu semua kan menunjukkan ada masalah di proses pembuatan peraturan perundang-undangan kita. Kalau mengenai IKN, apa? Gimana? Bisa dielaborasi? IKN sebagai satu ide politik, sosiologis, tentu bukan satu hal yang keliru, itu dalam artian banyak negara juga kemudian memilih kebijakan itu untuk memisahkan antara ibu kota pemerintahan dengan ibu kota perekonomian, mungkin juga kapasitas Jakarta, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan pada saat kita menentukan satu kebijakan itu adalah bagaimana good governance dalam penentuan kebijakan itu dilakukan atau tidak. artinya proses partisipasi publik, transparansi, tidak kemudian menjadi proyek yang koruptif, hal-hal semacam ini kan. Tadi saya memberi contoh, apakah dipilih rakyat langsung atau dipilih DPRD kepala daerah itu, yang penting tidak ada politik uangnya, yang penting tidak ada menyuap beli suaranya. Nah, IKN sebagai satu ide itu dari kacamata hukum bisa dilakukan, tidak ada larangan untuk memindahkan ibu kota negara, apalagi kalau kemudian pertimbangan politik, ekonominya, dan yang penting pertimbangan etis pemerintahannya dilakukan. Nah, persoalannya pada saat exercise untuk melakukan ini kan minim nih. Kalau kita bicara undang-undang IKN karena memang mengejar masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2-3 tahun kan sangat cepat. Sehingga kalau kembali mengacu kepada parameter yang dibuat oleh MK pada saat membatalkan undang-undang Cipta Kerja, tidak adanya meaningful participation. Partisipasi yang bermakna itu undang-undang IKN lebih minim lagi. Partisipasi publiknya, ruang-ruang diskusi publik untuk mendiskusikan rancangan undang-undang ibu kota negara kan tidak terjadi sebenarnya. Tidak ada itu meaningful participation. Nah, sehingga yang muncul adalah desas-desus ya, yang tentu perlu diverifikasi bahwa ini adalah tanah siapa, proyek siapa, hal-hal semacam ini yang kemudian mengganggu dan menjadi merusak. Kalaupun ide tentang IKN itu sendiri sebenarnya awalnya baik begitu. Karena proses berjalannya tidak menjaga good governance-nya, partisipasi publiknya, transparansinya, akuntabilitasnya, maka akhirnya menjadi question mark kan. Dan kemudian pada saat orang bicara pembatalan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, bukan salah satu yang muncul, hipotesis yang muncul, karena untuk menyelamatkan proyek ibu kota negara yang kalau presidenya ganti kan bisa jadi tidak berlanjut. Hal-hal semacam ini mengganggu. Karena seandainya pengambilan keputusannya dilakukan dengan korek, dengan melalui proses good governance, maka ini tentu menjadi satu alternatif. Terlepas, saya bukan ahli ekonomi, momentum sekarang di tengah corona juga menjadi isu bagi teman-teman. Apakah sekarang, apakah ekonominya sekarang cukup untuk memindahkan ibu kota negara yang betul biaya besar, dan seterusnya. Itu saya tidak bisa terlalu banyak komentar, karena bukan bidang yang saya kuasai. Dari sisi hukum saya nggak bisa banyak komentar, tapi dari sisi ekonomi agak sulit dipahami saja di saat ini, yang mana ruang fiskal kita ini lagi tertekan. Setelah 2 tahun terakhir ini kita melewati masa Covid, dan tentunya penerimaan pajak dan ruang fiskal kita itu cukup tertekan. Dan gimana untuk mendanai pengembangan yang menurut saya nggak kecil skalanya. Sangat-sangat besar. Tapi kita doain yang terbaik untuk semuanya. Dan terkait dengan apakah ini akan terus baku ke depan, itu saya rasa waktu yang menilai nanti. Kalau terkait dengan pengisian posisi atau jabatan, sampai tahun 2024 ini gimana pandangannya, Denny? Ini kan kalau masalah antara 250-300 titik di level kota, kabupaten, dan provinsi. Betul. Idenya kan berangkat dari ingin menyerentakkan pemilihan kepala daerah. Jadi apakah serentak atau tidak serentak, ini kan perdebatannya panjang. Masing-masing punya plus dan minus. Tapi kemudian inilah kita. Kita itu merubah-rubah sistem, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah. Tadi saya katakan, apakah DPRD ataukah rakyat, akar masalahnya adalah jual beli suaranya. Kalau itu tidak diselesaikan, mau DPRD kah, mau dipilih rakyat kah, tetap menghadirkan pemenang yang jorjoran dengan serangan fajar, atau jorjoran untuk memberikan pembelian suara ke anggota dewan. Nah, demikian pula dengan serentak atau tidak serentak pemilihan kepala daerah. Persoalannya lagi-lagi adalah bagaimana mengurangi sebenarnya praktek-praktek electoral corruption yang terjadi dalam pemilu kita. Nah, tapi sudah diputuskan bahwa kita ingin pemilihan kepala daerah serentak. Bahkan pemilihan legislatif pusat dan pemilihan presiden itu juga sudah diputuskan serentak. Karena itu kemudian untuk menyerentakkan itu ada masa-masa yang perlu disinkronkan. Salah satunya akan diserentakkan di 2024, tapi ada periodisasi di mana kepala daerah ada penjabatnya. Nah, Jakarta selesai Anies Baswedan di 2022, dua tahun akan diisi dengan penjabat gubernur. Nah, seandainya sekali lagi ini dilakukan dengan cara-cara good governance, maka pemilihan penjabat kepala daerahnya juga orang-orang yang tadi seleksi talenta. Tapi kan ini sempat muncul, akan ada dari Kepolisian Aktif, TNI Aktif, salah satu jurnalis senior menanyakan ke saya, apakah memungkinkan? Saya bilang, cek undang-undang pemilihan kepala daerahnya, cek undang-undang TNI, cek undang-undang Polri. Karena saya waktu itu tidak hafal. Tapi logika hukumnya, apakah ada larangan bagi TNI atau Polri Aktif untuk menjadi penjabat kepala daerah? Dan dengan mudah kemudian larangan itu muncul. Terlihat dalam pasal-pasal, dalam undang-undang TNI dan Polri, tidak dimungkinkan TNI Polri Aktif menjadi penjabat kepala daerah. Satu, jadi ini kan isu tentang bagaimana kemudian talenta itu kemudian undang-undang kita membatasi lebih kepada masyarakat sipil yang kemudian bisa duduk di situ. Mungkin juga untuk menghindari kembalinya dukung si Afri dan sejenis itu. Di sisi lain, ada kekhawatiran karena sisi politik kita seperti ini, pengisian itu kemudian adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024. Karena seorang kepala daerah, meskipun penjabat, dia punya resursis untuk menggerakkan birokrasi, menggerakkan politik anggaran di daerah, dan seterusnya untuk mendukung pemenangan pemilu satu kekuatan politik tertentu, atau partai politik tertentu, atau bahkan kepala calon presiden tertentu. Ini lagi persoalannya. Jadi ruang-ruang ide-ide awal yang kalaupun penyerentakan kebersamaan pemilu kepala daerah itu dirasa baik, pada proses berjalannya karena tidak dikawal kemudian bisa belok menjadi bagian dari pemilu curang, bagian dari tidak menyeleksi talenta penjabat kepala daerah yang seharusnya. Hal-hal semacam ini terulang di banyak sisi dan menjadi problematik. Akhirnya ide-ide yang awalnya ingin menyerentakan pemilu, menekan biaya, supaya dalam kecerentakan itu ada yang lebih banyak diefisienkan. Tapi karena pengawalan proses itu tidak berjalan baik, akhirnya belok lagi. Dan nanti kita ingin tidak serentuk lagi. Jadi pada saat kita menemukan persoalan-persoalan pada sistemnya, kita tidak menyelesaikan akar masalahnya, tapi bolak-balik dari langsung ke tidak langsung, serentak, tidak serentak, akar masalahnya tidak kita tuntaskan. Itu menurut saya menyebabkan kita dalam sistem bernegara atau sistem pemilu kita kayak maju-mundur, tidak selesai-selesai. Ini menarik karena kita berjuang habis-habisan di tahun 1998 untuk melepas diri. Dari kedui fungsian. Intinya keterkaitan aparat keamanan dengan perpolitikan nasional. Tentunya dengan perkecualian tahun 1950-1957 yang mana dilakukan eksperimen dengan demokrasi, di mana peran TNI atau aparat keamanan itu ditiadakan atau dikurangi. Tapi kalau peng-PLT-an dalam 250-300 titik antara 2022 ke 2024 ini, dilakukan dengan pemberdayaan anggota dari aparat keamanan, ini akan membuahkan persepsi lagi, bahwasannya perpolitikan di Indonesia itu niscaya kental lagi dengan aparat keamanan. Saya mau bungkus ini dalam konteks yang lebih luas, yang mana perpolitikan di Indonesia ini kental dengan apakah itu masyarakat, aparat keamanan, dan Islam. Saya melihat keseimbangan antara tiga elemen besar ini, tentunya ada elemen-elemen lain juga, ini penting sekali untuk dijaga agar kita seimbang ke depan. Bagaimana pandangan Dany? Ini ahli sosiologi, ahli ilmu politik yang lebih pas menjawab ini bung kita. Tapi begini, kalau saya boleh urun rembuk, pada saat Orde Baru menuju era reformasi, maka kita ada tiga teriakan teman-teman mahasiswa itu di jalan itu. Satu adalah pemperatasan KKN. Kedua adalah kembalikan TNI ke Barak, menghilangkan dirungsi. Dan yang ketiga adalah persoalan dengan reformasi konstitusi, seingat saya. Jadi memperbaiki sistem bernegara lah. Nah, di awal-awal itu kemudian, di awal-awal reformasi itu berjalan. Pemberantasan korupsi menghasilkan KPK, pengadilan Tipikor, dan sempat berjalan efektif. Bahkan KPK kita itu, kalau dihitung sejak lahir di tahun 2001, sampai anggaplah kemarin mati surinya di tahun 2021, kan 20 tahunan itu. Dan itu terpanjang dalam sejarah lembaga anti korupsi di Indonesia. Karena kita punya lembaga anti korupsi itu jatuh bangun ada yang cuma berapa bulan, ada yang cuma 1-2 tahun. KPK ini termasuk panjang, kenapa? Karena dia lahir di awal reformasi yang menjaga elan dia. Kontrol publiknya, dan seterusnya. Tapi akhirnya tumbang juga. Kemarin setelah perubahan undang-undang KPK dan putusan MK yang meletakkan dia di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga tidak punya lagi independensi penegakan hukumnya. Nah, bagaimana dengan difungsi ABRI? Ya, difungsi ABRI-nya awal-awal juga berjalan, dan kita melihat dilakukan ya, pengisian-pengisian jabatan politik itu tidak kemudian bisa diisi oleh TNI, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Tapi sekarang-sekarang kita melihat bergeser ke aparat kepolisian ini, yang mengisi jabatan-jabatan. Jadi difungsinya sekarang bergeser dari TNI ke Polri. Meskipun tentu orang bisa mengatakan ini kan hak asasi juga. Tapi undang-undang TNI dan undang Polri-nya sebenarnya melarang TNI Polri aktif untuk duduk di jabatan-jabatan politik. Itu jelas sekali dalam undang-undang TNI kita, dalam undang-undang Polri kita. Nah, kalau kemudian tadi ditanya bagaimana kita menghadapi isu-isu kembali maraknya, masuknya aparat-aparat keamanan, kembali ke tadi persoalan talenta tadi, seleksi talenta tadi. Harusnya kita meletakkan proses pemilu kita itu secara fair kepada yang memang punya kapasitas, yang punya kemampuan dan mempunyai peraturan perundangan-undangan kita. Nah, ini kan tidak. Ini kan tidak. Semua kemudian berdasarkan koneksi, berdasarkan apa yang diluar proses-proses election, yang seharusnya menjadi elan demokrasi itu sendiri. Jadi, saya melihat memang aturan-aturan kita sudah diletakkan, tapi tidak jarang kemudian coba disimpangi pada saat ada polisi aktif menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, itu kan melanggar undang-undang Polri sebenarnya, tapi ada pembenaran-pembenaran. Nah, kita lihat apakah ini penjabat kepala daerah juga akan diisi TNI Polri aktif. Jadi, harusnya tidak. Karena jelas itu melanggar peraturan atau legislasi kita. Dan kalau kita terus melanggar, menjadi sulit. Tapi bagaimana sekarang kita juga sedang dalam wacana untuk pembatalan pemilu, yang jelas-jelas melanggar undang-undang dasar. Jadi, jangankan undang-undang. Undang-undang dasar pun mau dilanggar dan dicari pembenarannya. Saya terus terang merasa kondisi kita sekarang tidak lebih baik, tapi tentu saja kita tidak boleh pesimis. Oke. Karena Anda nggak pesimis, kita harus optimis, kan? Kita ngobrol mengenai masa depan. Saya mau tarik ke tahun 2045. Gimana gambarannya ke depan menurut Dany? Dari sisi hukum, dari sisi apapun yang nyambung pokoknya. Saya lebih punya kenyamanan bicara hukum. Dan di tengah optimisme, saya tetap punya kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak boleh kita pesimis. Tidak boleh kita kehilangan harapan. Tapi optimisme hadir berdasarkan realitas juga. Dan karena saya ini sudah duduk di akademisi, sampai kemudian dapat profesorship, duduk di pemerintahan walaupun hanya sampai wakil menteri, duduk pernah di korporasi, bahkan pada level pengawas komisaris utama, duduk di LSM juga pernah. Saya pernah jadi ketua pusat kajian anti korupsi, ketua Indonesian Code Monitoring. Jadi level-level yang birokrasi sudah, korporasi sudah, akademisi sudah, civil society sudah. Saya melihat ya hukum kita masih sangat kental dengan tantangan-tantangan judicial corruption. Selama ini belum bisa kita bersihkan. Selama kemudian tidak ada upaya-upaya serius untuk membersihkan aparat kepolisian kita dari oknum-oknum koruptif, maka kita akan buntu dengan menghadirkan keadilan. Dan saya terus terang melihat 2045 optimis tapi realistis. Kalau kita tidak menyelesaikan praktik judicial corruption ini, kalau tidak ada upaya serius, Hong Kong pada tahun 70-an itu punya polisi yang sangat korup. Dengan menghadirkan KPK-nya Hong Kong, dengan dukungan kepala pemerintahan waktu itu, akhirnya itu bisa diselesaikan. Dan hadirlah good governance di Hong Kong, termasuk juga polisi yang lebih membawa pengayuman keadilan di hadapan masyarakatnya. Nah, itu artinya ada satu lembaga yang dihadirkan. Dan itu kalau dikitkan harusnya KPK yang kuat. Dan dukungan politik dan political will yang kuat dari pemimpin negara dan seluruh elit politik untuk melakukan upaya-upaya serius menegakkan hukum. Kalau sekarang, kami itu kalau bicara tentang hukum pidana agak terepotan. Kantor ini, minta maaf, dinamakan Integrity, atau Indiana Center for Government Constitution Society, itu karena kami menilai ada value yang harus dijaga pada saat kita melakukan advokasi-advokasi hukum, yaitu integritas yang tidak bisa dibeli. Jadi kita menolak praktek-praktek suap penyuap dan sejenis itu. Tapi pada saat kita berhadapan dengan kasus-kasus hukum, terutama pidana, maka kita akan berhadapan dengan realitas yang sulit untuk menghadirkan keadilan. Banyak sekali kami harus bertentangan dengan pendekatan-pendekatan yang koruptif semacam itu. Nah, kalau dalam rentang waktu yang tersedia sampai 2045 ini, tidak ada upaya-upaya serius untuk memberantas praktek mafia hukum mafia peradilan, ya hukumnya tidak tegak, tidak ada kepastian hukum, maka tadi kita bicara tanpa kepastian hukum, investasi ekonomi dalam dan luar negeri juga tidak akan maksimal, kesejahteraan rakyat juga akan problematik. Jadi, saya orang hukum, tentu akan ada yang melakukan pendekatan ekonomi penting, tapi bagi kami, kalau ini tidak diselesaikan dengan sangat-sangat serius praktek-praktek judicial corruption ini, penambangan liar dibekengi oleh oknum kepolisian dan seterusnya, maka lupa dengan keadilan dan kesejahteraan. 2045 itu masih 23 tahun, bukan waktu yang sedikit untuk melakukan transformasi dan revolusi penegakan hukum kita. Tanpa keseriusan, kita akan melihat penegakan hukum yang tetap tidak adil. Jadi, optimisme saya adalah mudah-mudahan dalam rentang waktu yang tersedia ini, kita bisa menghadirkan lagi lembaga yang kuat. Siapa tahu kita bisa merubah lagi undang-undang KPK. Siapa tahu kita bisa menghadirkan lagi lembaga legislatif yang peduli dengan aturan-aturan yang menguatkan pemberantasan judicial corruption, atau bahkan pemimpin negara di level nasional maupun lokal yang juga tidak ingin melihat hukum diperjualbelikan. Kita sudah melihat ada beberapa pemimpin di dunia yang sangat visioner dan juga memiliki integritas, dan juga memiliki kompetensi, dan juga memiliki daya tarik untuk menarik talenta-talenta. Salah satunya mungkin adalah Lee Kuan Yew, di mana di tahun 1960-an dia hanya dibekali dengan integritas, visi, kompetensi, dan dia mengelilingi dirinya itu hanya dengan mungkin lima orang, yang mana masing-masing dari lima orang itu dibekali dengan atribut yang sama seperti yang dia miliki. Dan diamanahkan, lo juga ngelilingin diri lo dengan lima orang. Dan terjadilah sistem multilevel. Selama beberapa dekade, yang mana di akhir masa pemerintahan beliau, dia tuh bisa nelpon, manggil salah satu dari ribuan pejabat negara atau serventia yang sangat berkualitas. Dengan atribut-atribut yang positif, apakah itu dari sisi kompetensi, karena dia udah pernah kerja di perusahaan multinasional dunia, pernah sekolah di sekolah yang keren banget, dan digaji dengan gaji yang keren banget. Terus yang kedua, mau ditanya mengenai apa aja deh, mengenai HIV, mengenai Islam, mengenai Al-Qaeda, mengenai kuantitas, mengenai penegakan hukum, dia mendapat jawaban yang terbaik. Nah, poin saya adalah masa sih antara sekarang sampai 2045 nggak ada orang yang bisa seperti kayak begitu. Iya kan? Dan itu kalau menurut saya selling point. Selling point untuk anak-anak muda yang ada di kampus, kek, atau baru aja keluar dari kampus, bahwa dia nih, cewek atau cowok punya kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti itu. Dan saya yakin kalau ada orang yang kayak begitu masuk, itu akan menjadi magnet gitu loh, untuk dilakukannya seleksi talenta yang lebih sistematis dan sistemik dengan baik. Iya kan? Iya. Dan gini loh, saya tuh kalau ngobrol tuh dengan siapapun, saya tuh kadang-kadang saya menyadari bahwa ini sebetulnya audiensi saya ini anaknya yang saya ajak ngobrol, bukan orang yang saya ajak ngobrol. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan kanal ini ya Alhamdulillah ditonton oleh generasi milenial dan Zed yang kayaknya sih mereka ownership taking-nya cukup tinggi gitu loh mengenai isu-isu yang sifatnya jangka panjang. Apakah itu perubahan iklim? Apakah itu inklusi keuangan? Apakah itu penegakan hukum? Saya nggak tahu gimana ya naluri saya, kayaknya mereka itu peduli mengenai isu-isu seperti itu. Alhamdulillah. Iya kan? Tinggal gimana kita bisa ... Itu gak berbaik tuh, karena saya tidak punya data ya untuk mengkonfirmasi itu. Saya selama ini tersebar saya khawatir generasi muda kita karena melihat politik yang menjemukan ini dan penuh dengan kecurangan-kecurangan ini mereka tidak mau terlibat akhirnya menjaga jarak. Tapi kalau mereka kemudian hadir dengan kepedulian, empati, dan mungkin perlu merebut ya. Karena kalau arus ini tidak ada upaya untuk mengambil alih, maka yang terjadi ya seperti sekarang, pembatalan pemilu, perpanjangan tiga periode, dan seterusnya yang bertentangan dengan seleksi talenta yang dari tadi kita jadikan salah satu solusi begitu. Jadi mudah-mudahan, saya tentu berharap ada perubahan-perubahan ya, yang kemudian menghadirkan orang-orang berbakat dan pemimpin-pemimpin yang menyeleksi orang-orang berbakat itu. Kalau tidak, biasanya selain jalan dari kemanusiaan, jalan dari atas, benar-benar perubahannya. Dan mudah-mudahan tidak kemudian menjadi sesuatu yang revolusioner, yang biasanya merah berdarah, itu yang juga saya khawatirkan gitu. Mudah-mudahan tidak perlu sampai ke arah sana. Tapi kalau jalannya masih begini-begini saja, ya awal reformasi kita lihat ada harapan, tapi kemudian sekarang rezim warna karakteristik otoritarianisme kembali kelihatan menguat. Mudah-mudahan ini roda berputar lagi kemudian kembali ke arah semangat reformasi, semangat demokrasi, termasuk tadi pendengar-pendengar podcast ini bisa muncul sebagai harapan-harapan generasi muda yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, khususnya untuk bidang hukum. Saya merasa ya mudah-mudahan ada, kalau saya kemarin bikin integriti skolarship, kita upayakan untuk selain menjadi law firm sebagaimana biasanya, kita juga ikut kepada isu-isu publik, mencoba untuk menginsip ke dunia pendidikan, memberikan virus-virus anti judicial corruption, kita bikinlah berbagai acara-acara yang mudah-mudahan menyeleksi talenta-talenta terbaik dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Finalis-finalisnya bagus-bagus, penguasaan artikulasi dan penguasaan hukumnya juga baik, sehingga saya melihat itu juga merasa agak ada semangat juga. Mudah-mudahan ini mungkin adalah bibit-bibit unggul yang belum muncul selama ini karena ruang publik kita disesaki dengan tadi selebrasi dan sejenisnya tadi itu. Mudah-mudahan melalui acara-acara program-program idealis bagaimana endgame ini kita bisa memberi ruang kepada bibit-bibit itu untuk muncul dan pada saatnya merebut arus duitokrasi yang sekarang lebih menjadi arus utama dalam politik dan penegakan hukum kita. Harus direbut ini. Kalau dibiarkan tanpa ada upaya-upaya untuk meluruskan, maka 2045 kita menurut saya agak sulit untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Tapi sebagaimana sering kita dengar, jangan pernah lelah mencinta Indonesia dan kita harus terus berusaha karena inilah tempat kita hidup dan tempat kita insya Allah juga akan dikebumikan dari tanah lagi di tanah air kita, Indonesia. Di awal tahun 2000-an, 20-an tahun yang lalulah, GDP kita dengan Tiongkok itu hampir sama. Tapi bedanya GDP per kapitanya Tiongkok, jadinya GDP per kapita kita dengan Tiongkok itu hampir sama, tapi bedanya dalam 20 tahun terakhir, GDP per kapitanya Tiongkok itu sudah naik 10 kali lipat. Kita baru naik 5 kali lipat. Dan itu acuan. Dan jangan lupa GDP per kapita kita itu baru hanya 4.100-an dolar. Dan Singapura itu sudah 60-an ribu dolar. Jadinya kalau saya jadi anak muda di Indonesia, sekarang saya akan ngimpi bagaimana supaya 2045 itu bukan hanya kita tembus penduduk terakhir, tapi kita bisa bertengger di level 10-20 ribu dolar per kapita. Untuk mencapai tujuan seperti itu, nggak mungkin tanpa penegakan hukum yang optimal. Saya tujuh sekali. Dan gini loh, saya sepakat dengan Denny bahwasannya banyak sekali kanal-kanal yang sangat bisa mendemokratisasikan ide, itu mampet. Nah itu tugas kita lah untuk gimana ini supaya nggak mampet. Agar demokratisasi informasi itu sama dengan demokratisasi ide. Jangan sampai kita kalah sama booster-booster RP ini membuat viral konten-konten yang bukan pendidik. Jadi endgame dan endgame-endgame yang lain harus terus hadir ini merebut ruang-ruang publik ini, karena pendidikan inilah yang akhirnya akan menentukan apakah kita bisa memperbaiki politik, memperbaiki hukum ekonomi, dan ujungnya memperbaiki Indonesia. Intinya gimana kita bisa memperbaiki kapital manusia di Indonesia? Untuk multidemasi. Setuju. Iya kan? Wow. Oke. Terima kasih loh, Denny. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah. Pasti. Oke. Sehat selalu. Sama-sama. Salam sehat. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat malam dari Melbourne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah Denny Indrayana dari Integrity. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Terima kasih.